Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya Kali ini kita mau panen bayam jadi teman-teman Tanah yang kita udah bersihkan kemarin Ini udah kita tanam bayam ya Ini udah kelihatannya udah subur semua Cepat besar ya Yang sebelah sini cepat besarnya teman-teman Ini daunnya lebar-lebar sekali Nah yang di sebelah sana itu yang bayam merah sama bayam batik itu kurang subur kelihatannya ya Apa tanahnya yang sebelah sana lebih subur kita gak tau juga Karena gak ada di pupuk juga ini tanahnya teman-teman Jadi kelihatannya ini masih segini tingginya sama dengan bayam batik Padahal waktu kita tanam ini serentak ya Yang hijau dengan yang merah ini Jadi perbedaan pertumbuhannya cukup terlihat sangat kontras sekali ya Masih kecil dan itu udah besar sekali Ini Kita mau panen sebagian dulu teman-teman Karena disini kelihatannya udah mulai kena serang sama Hama Itu tadi tuh Apa tadi tuh yang terbang Belalang ya Belalang sama Ada tadi Kumbang warna kuning tadi Jadi ini sayangnya udah bolong-bolong daunnya Enggak bolong-bolong Jadi kita Panen aja Sebagian yang Masih muda ya Sedangkan untuk yang tua Ini udah mulai nih kelihatannya nih Udah mulai ada bunganya Jadi kita tinggalkan aja Ini sebagai bibit Untuk selanjutnya Ah itu Oh enggak bukan Itu tuh Memakan juga Enggak tuh ya Jadi kita tinggalkan sebagian Dan Untuk bibit selanjutnya Dan sebagian kita panen teman-teman Kalau untuk yang merah sama yang batik Ini kelihatannya enggak Sebagian bisa ya Sedikit Karena dia tumbuhnya sedikit Eh ada helikopter teman-teman Ini masih Kabut asap ya Kabut asap dan udah Masih Disiram Helikopternya bolak-balik itu nyerap Oke teman-teman Nah Kalau kita lihat nih Sebagian belum kita tanam Ini masih Kosong Dan Sebagian rumput juga udah mulai subur lagi Udah hidup ya Nah untuk yang sayur Tomat Untuk tomat kemarin teman-teman Kan kita sempat tanam ini Ini berapa hari dia cukup subur Ini cukup subur ya Kemarin Tapi sayangnya Sebagian itu udah yang kayak Mati kering Seperti kalian Teman-teman lihat ini Ini mati kering Ini masih segar Itu masih ada yang segar Ini udah kering Ini udah kering Ini Kalau dibilang Tidak disiram Tidak disiram teman-teman Ini kita justru melakukan penyiraman Minimal sekali sehari Apa? Karena pengaruh udara panas Dan disini Palembang juga cukup panas ya Tapi Rasanya gak mungkin teman-teman Karena Sebagian tanaman itu masih ada yang segar Ini pun tiba-tiba Kemarin dia masih segar Dan tiba-tiba udah Layu kayak kepanasan gitu ya Nah apakah Teman-teman tahu ini penyebabnya apa ya Apa Mungkin tanahnya ada hamanya Karena Dulu juga pernah Nanam Terong Apa Sayuran juga Sedari mulai Satu hari itu Dia udah langsung kayak layu gitu Dikhawatirkan ini tanahnya masih banyak Binatang ya Teman-teman ya Hama-hama Kumbang yang gerogoti Akarnya Dikhawatirkan itu sih Cuma kalau untuk Mengusirnya itu Saya belum tahu caranya Mungkin teman-teman yang Nonton tahu ya Apa Solusi untuk masalah Tanaman yang Langsung mati layu Kayak gini Layu kayak gini ya Padahal dia disiram Kalau untuk dipupuk Kita gak pakai pupuk Teman-teman Kita hanya memakai Sisa-sisa makanan ya Saya disini Sisa-sisa makanan Sisa-sisa sayur Sisa-sisa limba rumah tangga Yang organik Langsung di Buang di tanah ya Buang di tanah ini Jadi Tidak Memakai Kimia Jadi belum ada Memakai bahan kimia sih Oke teman-teman Ini Kebun di samping rumah Kita baru Segini Dan sayurnya juga Belum nambah ya Nambah Cuma masih Berangsur-angsur Ini teman-teman lihat Ini Strawberry yang kita pindah Ini masih Aman Dan ini Strawberry ya Masih aman Disini Cuka Cukup panas Teman-teman Jadi Saya khawatirnya Tanamannya itu Kepanasan Dan ini Ini Zucini ya Ini Zucini Kemarin Baru kita pindah Zucini Mudah-mudahan Dia Pertahan Ini Ini bunga ini Oke Oke teman-teman Ini sekarang Kita mau Panen dulu Kangkung Bayam ya Bayamnya Kita panen dulu Sebagiannya Jadi kita ambil Yang Muda-muda Aja Yang daun kuning Kalau untuk Panen Kita gak cabut Sampai ke akar Paling kita potong Setengah Ini Nah yang kayak gini Ini teman-teman lihat Ini ulat Biasa ya Nah ini Ini udah Ada Tai ulat ya Tapi ini Ulatnya Tidak ketemu Teman-teman Ulatnya gak tau Sembunyi dimana Ini Itu Tai ulat Itu Berarti Ini ulat Udah mulai Menyerang Jadi kendala Dalam bertani Itu Tidak hanya Pupuknya Aja ya Jadi Hama Hama Tanaman Juga harus kita Perhatikan Tapi Yang namanya Bertanam itu Tidak langsung Berhasil Gitu teman-teman Jadi ya Ada Yang Tantangannya Yang kita Rasakan Nantinya Mengatasi Hamanya Mengatasi Tanahnya Yang kurang Subur Itu Kembalinya Ke diri kita Sendiri Nanti Nanti Kalau kita Mau mempelajari Sambil Belajar Saya rasa Nanti kita Kalau sudah Mengetahui Mendapati Solusinya Ini Sudah aman Gitu ya Jadi sudah Tenang Cara mengatasi Belajar Sudah tahu Tapi kalau Baru Mula Langsung Patah Semangat Gitu Itu Sayang Teman-teman Baru Setengah Jalan Kita baru Setengah Jalan Jadi Ya Ini kita Nikmati Aja ya Jadi Ini Untuk Solusi Yang binatang Ulat Ini Cara Mengatasinya Sama Belalang Ini Saya Belum Dapat Ini Belum Mencoba Untuk Mengatasinya Karena Sebagian Sudah Pada Dimakan Nanti Kita Searching Searching Lagi Nanti Kita Cari Kita Lihat Cara Mengatasi Tanaman Yang Diserang Hama Ini Nanti Bisa Kita Praktikan Kalau Sekarang Belum Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Video Kita Ini Ini Baru Sedikit Untuk Sayur Bisa Kita Kumpulkan Lagi Oke Sampai Disini Dulu Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Selamat Bertanam Dan Selamat Mencoba Assalamualaikum Wr. Wb Selamat Selamat Selamat